Halo guys, balik lagi dengan Aded disini. Jadi kali ini kita mau review nih handphone gaming terbaru dari Xiaomi, Xiaomi Black Shark 3. Kita buka aja langsung. Jadi sekarang ini roomnya yang gue punya ini adalah 8GB dengan RAM 128GB ya guys ya. Oke, ini adalah Black Shark 3. Sebelah sini ada logo Sharknya, logo U ya, dan dia sudah dapat dukungan dari Tencent Games. Terus kita buka aja langsung, penjualan dalamnya ada apa aja. Oke, ini ya Black Shark ya. Wah, oke. Oke, nah ini dia. Jadi ini dapat case, paper-paper mungkin ya, Black Shark 3. Ini logo BB Sharknya. Kita buka. Nah, ini adalah dapat case-nya. Kita lihat ini. Di sini ada paper-paper. Di sini ada sticker ya. Sticker yang warna-warni. Keren. Black Shark 3. Speknya guys, lihat. Kelihatan ya, 5G, 6.67 AMOLED display, 90Hz, baterai 4720, terus ini ada chargernya. Nah, dia ini sebenarnya sudah support 60W adapter charger ya, cuman ini yang gue dapat ini gak tahu kenapa dapat dalam case-nya itu 30W doang. Jadi mungkin ini yang Pro. Jadi kan Black Shark ini ada yang biasa, ada yang Pro. Nah, yang Pro ini mungkin dapatnya yang 60W nih. Gue gak tahu nih. Mungkin kalian yang sudah punya yang Pro boleh share. Tapi yang ini adapternya cuma 30W nih. Type-A ya. Nah, terus ini adalah kabelnya. Type-C, itu type-A, warna putih ya. Nah, ini adalah unitnya. Kalau lo lihat, ini bener-bener feel-nya tebal banget nih guys. Gue pertama kali megang handphone setebal ini. Jadi dia ini yang dibandingkan dengan yang Pro itu lebih ringan. Nah, ini tebalnya sampai 1 cm lebih ya guys ya. Yang ini tuh lebih ringan dibandingkan yang versi Pro. Karena yang saya versi Pro itu 253 gram. Sedangkan yang ini chargernya yang biasa itu cuman 222 gram ya guys ya. Walaupun cuma, tapi ini kayaknya berat banget guys. Nah, ini lagi bagian bodi belakangnya. Lihat guys ya. Dia punya setup 3 kamera. Terus ini sudah tulisan nih, 5G ready guys ya. Nah, ini ada logo S-nya. Nah, ini setup kameranya. Ada 3. Lumayan ngeri ya guys ya. Kayak lambang robot. Kenang desainnya ini adalah desain gahar ya guys ya. Seperti pendahulunya. Lihat bagian atasnya. Nah, ini keren nih guys. Jadi flagship masih punya headphone jack ini jarang banget ya guys ya. Terus bagian bawahnya kosong guys. Ya, speakernya di mana nih. Ini cuman USB Type-C aja sama microphone kayaknya nih. Di belakangnya ini ada seperti magnet ya. Ini kayaknya tempat untuk joystick atau something nanti ya bisa kita pasang ya. Ada 4 di sini. Seperti magnetic charging. Bagian samping kirinya cuman ada tombol power. Sama switch. Ini ya guys ya. Ketika di on-in ada warna oranye-nya di dalamnya ya. Dan bagian bodi sampingnya tuh bener-bener tebel banget. Nah, ini ada antenna band ya ini. GSM band ini biasanya buat sinyal biar lebih kencang. Bagian samping kirinya ada lubang. Mungkin ini adalah lubang microphone juga atau ini ya. Di sini di atas tombol power. Terus bagian samping kirinya SIM ejector. Ya, ini volume power up sama volume power down. Tebel banget ya guys ya. Oke. Sekarang kita coba power on aja guys ya. Nah, jadi unit yang gue punya ini masih ROM China sih ya guys ya. Jadi, biasanya ada dua versi. Ada ROM Global sama ROM China. Nah, yang punya gue ini adalah yang China ya. Di sini nggak ada informasi Black Shark berapanya. Cuman tulisan Black Shark doang. Coba English. Nah, ini seperti gue bilang. Ini ROM China ini cuma punya tiga language ya. Mainline sama English. Nah, ini kita langsung masuk ke menu language dan input. Jadi, kita suruh download dulu nih. Bahasanya banyak ya. Kita bisa milih. Cuman di sini bahasa Malaysia yang ada. Bahasa Indonesia yang nggak ada ya. Oke, bener. Bahasa Indonesia nggak ada. Dan kita bisa milih bahasa English ya. Cuman ada bahasa Malayu aja. Jadi, kita pilih yang English aja deh. Download dulu bahasanya ya. Oke, sudah sukses. Sudah masuk ya. Bahasa Englishnya. Kembali. Setel login. Oke guys, jadi ini gue udah berhasil login ya. Ini tampilan menu defaultnya. Dari device yang gue punya. Kita pengen lihat di sini ada versi berapa Androidnya. Oke. Oke, ini dia guys ya. Device modelnya. Shars KLE A0. Dan dia Black Shark 3. Muncul di sini. Storage-nya 128GB. Dan dia sudah Android 10 ya guys tentunya. Ini Joy UI-nya. Ini gue lihat ini udah ada update ya. Nanti kita bisa update di sini. Nah ini guys. Jadi ini OS-nya Joy UI. Dia kernel yang masih. Ini ada update ya guys. Nanti kita akan update. Tapi nanti hari ini belum dulu. Masih Chinese version. Nah ini dia. Snapdragon 865. Baterai-nya 470GB. Kamera 3. Setup ya. 64MP. 5MP. Sama 13MP. RAM 8GB. Dan memang ini resolusinya masih. Full HD+. Ya belum. Dan BPI-nya ya. Ini screen-nya. Dan di sini belum ada Google Play. Biasanya. Jadi kita harus download secara terpisah Google Play-nya ya. Kita coba. Download Google Play. Oke guys. Tadi gue udah download Play Store ya. Tapi ini gak bisa. Ya. Kita akan ceritao lagi caranya nanti. Oke guys. Jadi sekarang gue udah berhasil nginstall Play Store-nya. Jadi lu harus nginstall Play Store-nya terpisah ya guys ya. Kayak servicenya dan segala macem lain-lain. Lalu diinstal dulu. Nah sekarang kita mau coba. Antune 2 Benchmark-nya nih guys ya. Dan ini Antune 2 Benchmark-nya gue gak ada di Play Store. Jadi gue harus nginstall dari luar ya guys ya. Nah sekarang kita tes. Berapa sih untuk nilainya. Dari Xiaomi. Xiaomi Black Shark 3. Oke. Kita tunggu aja ya. Oke guys. Jadi ini adalah hasil dari Antune 2 Benchmark-nya yang sudah dilakukan oleh Xiaomi Black Shark 3 ya guys ya. Dilihat ini hasilnya ada dapet skor di 575 ribu. Nah ini seperti yang gue bilang. Ini nilainya cukup keren karena dia menggunakan prosesor yang terbaru ya. 865. Jadi ini jelas adalah penantang serius ya guys ya. Jika kalian ini membandingkan dengan flagship-flagship dari Samsung misalnya. Yang nilainya masih dibawah ini ya guys ya. Oke guys. Sekarang kita masuk coba aja untuk coba gimana nih. Kemampuan gaming-nya kita main Call of Duty ya guys ya. Oke. Oke. Ini adalah mode gamernya ini guys ya. Nah ini dijelasin nih guys. Ini adalah master control ya. Buat alarm. Terus ada apa lagi. Ini menu more. Kalau mau ganti-ganti layoutnya ya. Jadi ini buat brightness. Atau ini volumenya. Bisa diatur disini juga. Dan ini morenya. Banyak pilihannya. Atau mau gak ada telepon sama sekali ini bisa dilakukan. Misalnya kalau mau diaktifin. Nah seperti itu. Jadi untuk mode gamenya ini jelas lengkap dan banyak sekali guys ya. Kalian lihat disini layarnya masih ketutupan ya. Masih ketutup. Sama lengkungan display. Kekurangannya di display-nya gak menariknya seperti ini guys ya. Nah ini gamenya udah mulai guys. Kita coba kemampuan speaker juga ya. Ini gue cobain. Dibusarin. Kemampuan speaker-nya. Kalau menurut gue ini kemampuan speaker-nya masih belum yang terbaik ya. Dari kesan pertamanya juga kelihatan ini masih biasa. Karena lu lihat ini speaker-nya cuma dari depan. Sama dari belakang ini kecil ya. Jadi disini ada speaker. Kelihatan disini. Nah ini grill speaker-nya. Sama yang ini. Walaupun dia kelihatannya stereo. Tapi dia ini suaranya gak bagus ya. Gak kurang menggeleger ya. Gak seperti realme aja masih lebih bagus nih. Ini suatu kekurangan dari handphone gaming-nya ya. Lihat disini LED-nya nyala ya. Notifikasinya. Dan ini bisa diaktifin atau dimatiin guys. Saya udah nganggil air lalu. Oke sekarang kita masuk aja ke menu gaming-nya. Kita mau lihat. Kalau kita masuk ke menu setting. Oke. Jadi untuk main gamenya ini masih terbatas di very high ya guys. Jadi dari masih mentok di very high dan high ya guys ya. Untuk settingan grafiknya. Jadi ini walaupun begini. Ini memang belum begitu high ya. Tapi memang buat main sih masih oke. Tapi seharusnya sayang ya. Kalau kita main game tapi belum main level maksimum. Jadi ini masih bisa dimainin. Cukup oke. Standard gaming ya. Dapat 90Hz. Walaupun memang bukan yang paling oke ya. Nah salah satu keunggulannya atau andalan dari gaming experience-nya handphone besok ini adalah kita bisa connect pakai gamepad-nya disini. Terus ada mechanical gaming. Ada circular. Ya ini buat mendinginnya sama bluetooth game headset-nya guys ya. Jadi pengalaman ini tuh bakal lebih asik kalau lu connectin dengan aksesoris yang sesuai ya guys ya. Nah guys untuk main PUBG. Kita cek settingan grafiknya di level berapa ya. Jadi yang sekarang ini. Belum bisa Ultra HD. Tapi dia sekarang sudah bisa HDR dan Ultra Mode ya. Jadi untuk main ini settingannya maksimum ya. Nanti akan kita coba main. Untuk sekarang kita tidak main dulu ya. Jadi kita review selanjutnya. Ini bagian menu kameranya. Nah ini kamera fotonya. Kita coba sample. Oke. Nah untuk Ultra Wide-nya. Menunya ada disini. Nah ini Ultra Wide-nya aktif. Nah kalau ini yang Ultra Wide-nya off. Kalau kita lihat disini perbedaannya. Ultra Wide. Sejauh ini sih masih bagus ya kameranya. Nanti kita akan cek. Kita akan tes lagi lebih jauh nanti di luar. Tapi sekarang kita cuma cek doang nih. First impression. Dan ini ada macro lens-nya juga sama. Bagus. Kita coba. Dan inilah macro lens-nya. Lumayan keren ya guys hasilnya. Sangat detail. Oke guys. Jadi begitu dulu. First impression-nya dari Xiaomi Black Shark 3 ini. Nanti akan gue full review ini. Dan akan gue buat videonya di kemudian hari. Oke. Sekian terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. 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 Bye-bye.